Pedang penakluk iblis jeli 17. Gadis itu memandang ke depan dan terheran. Benar saja, dari jauh datang lima orang penunggang kuda. Bagaimana pemuda ini bisa tahu akan kedatangan mereka itu? Kalau dia sendiri telah memiliki sepasang metel, terlatih dan juga ia duduk di kuda itu sehingga ia menjadi lebih tinggi. Akan tetapi bagaimana pemuda ini bisa mengetahui dulu akan kedatangan lima orang itu? Eh, benar ada lima orang penunggang kuda datang dari depan. Akan tetapi bagaimana kau bisa tahu, Lemko memang sebetulnya, tadi Sin Hang bukan secara kebetulan saja menyatakan bahwa ada orang datang dari depan. Memang pemuda ini telah memiliki penglihatan dan pendengaran yang lebih tajam daripada Soan Li, maka sebelum gadis itu melihat atau mendengar, ia lebih dulu telah mendengar derap kaki kuda dan melihat. Bayangan lima titik depan. Kini ia terkejut dan menyesal sekali. Otaknya yang cerdik diputar dan sebentar saja sambil tersenyum ia sudah menjawab senang. Mudah saja, gak syocya. Dan jauh mereka memang tidak tampak oleh ku akan tetapi debu yang mengepul itu sudah kelihatan dari jauh. Debu yang mengepul di atas jalan raya, sudah pasti disebabkan oleh orang bukan oleh kebau, Soan Li tersenyum. Mengapa ia begitu bodoh? Memang alasan ini kuat sekali di belakang lima ekor kuda itu memang debu mengepul tinggi sehingga mudah dilihat dari jauh. Kau memang pandai, lemko, bukan pandai, hanya sudah biasa dengan kehidupan di tempat sunyi, nona. Sementara itu, lima orang penunggang kuda itu sudah tiba dekat dan mereka itu ternyata lima orang laki-laki. Han Sin Hang berdebar ketika ini lihat bahwa dua orang di antara mereka adalah dua orang pengemis yang pundaknya terkena totokan sepasang sumpit yang dilemparkan oleh Soan Li di kelenteng tadi pagi. HMM, agaknya akan terjadi hal-hal tidak enak, pikirnya. Apalagi kalau ia lihat tiga orang lainnya yang kelihatannya bukan orang sembarangan. Yang dua orang adalah orang-orang setengah tua dengan pakaian piawusu, pengawal barang kiriman, dan mereka ini kelihatan sebagai ahli-ahli wakah karena sepasang metu kedua orang ini berkilat-kilat dan berpengaruh. Akan tetapi yang lebih nih yang hatirkan hati Sin Hang adalah orang ketiga yakni seorang gundul yang seperti Hwasyo, akan tetapi mukanya memperlihatkan sifat jahat, sama sekali tidak patut seorang pertapa, apalagi tubuhnya tinggi besar dan nampak meyakwat bukan main, sungguhpun usianya sudah hamat tua. Lima orang itu menghentikan kuda mereka dan dua orang yang berpakaian seperti piawusu itu tertawa bergelap ketika melihat Sin Hang dan Soan Li. Telunjuk mereka menuding ke arah Sin Hang dan mereka tertawa gelis sampai memegang perut. Eh, kalian ini kenapa tertawa? Apa sih yang lucu? Sin Hang menegur karena ia mendongkol sekali. Ia dapat menduga bahwa tentu dia yang ditertawai karena dia memanggul tubuh Gak Soan Li A.Y.A.A. Seorang di antara dua piawusu itu berpura-pura kaget untuk melawat, kiranya kuda berkaki dua ini masih pandai bicara segala. Hi, kuda kaki dua, kau setiap hari makan rumput ataukah baru saja ia bicara sampai di sini, piawusu ini melompat kaget dari kudanya yang meringkik dan mengangkat kedua kaki depan, lalu meronta-ronta dan hendak minggat. Akan tetapi, sekali menepuk pundak kuda itu dengan tangannya, piawusu tadi dapat membuat kuda itu tidak berdaya dan lemas. Kemudian piawusu ini dengan muka berubah mencabut sebatang jarum halus dari leher kudanya dan memandang ke arah Soan Li dengan muka merah. Memang, ketika tadi ia mengganggu Sin Hang, Soan Li marah sekali dan sekali tangan kirinya bergerak, dua batang jarum menyambar ke arah depan, yang sebatang menyambar muka piawusu yang baru bicara mengejek Sin Hang, sedangkan jarum kedua menyambar leher kudanya. Piawusu tadi memang lihai ia dapat mendengar datangnya jarum dan dapat cepat mengelakakan tetapi kudanya menjadi korban. Baiknya ia memang berkepandaian tinggi sehingga ia dapat membuat kudanya tak berdaya sebelum kuda itu melarikan diri dan dapat mencabut jarum yang menancap di leher kudanya. Melihat ini, diam-diam Soan Li mengeluh. Ia menghadapi lawan yang tangguh. Tentu saja ia tidak akan gentar menghadapi mereka ini kalau kedua kakinya dapat digerakkan. Akan tetapi dengan duduk di atas pundak gonglem, ia dapat berbuat apakah? Inikah murid Hwa Ing-hiong yang kalian maksudkan? Tanya piawusu kedua yang lebih tua kepada dua orang pengemis di sampingnya. Dua orang pengemis itu menangguk. Tiawusu itu lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Soan Li. Benar-benar murid Hwa Ing-hiong hebat sekali. Tidak saja kepandainya tinggi, akan tetapi juga memiliki keberanian yang luar biasa pula. Sayang fa kepandainya yang tinggi itu. Dipergunakan untuk menghina dan merendahkan orang lain. Sampai-sampai memaksa seorang pemuda tampan menjadi kudanya. Ilmu, memalukan benar hair tutup mulutmu kau kambing busuk. Aku memanggul nona ini atas kehendakku sendiri, secara sukarlah sama sekali tidak dipaksa. Juga aku bukan kuda, kau tahu. Enak saja kau bicara. Sin Hang memaki-maki marah sambil tangannya menuding-nuding ke arah Piawusu itu yang memang memiliki jenggot panjang meruncing seperti jenggot kambing. Pada saat itu, Soan Li juga sudah menggerakkan tangannya mengirim tiga batang jerum ke arah Piawusu itu. Piawusu itu dengan senyum mengejek mengibaskan lengan bajunya untuk menyampok keruntuh tiga batang jerum tadi. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit dan lengannya yang dipergunakan menyampok jerum-jerum tadi berdarah. Ketika ia melihat ternyata bahwa dua batang di antara jerum-jerum itu biarpun menancap pada kulit lengannya, biarpun tidak begitu dalam, lengannya berdarah dan perih. I benar-benar merasa heran karena tadi ia sudah mempergunakan tenaga luakang untuk menyampok jerum-jerum itu, mengapa tiba-tiba tenaganya lenyap sebagian besar sehingga jerum-jerum itu masih mengenai lengannya? Tentu saja tak seorang pun menduga bahwa ini adalah disebabkan oleh kedua telunjuk tangan Sinhang yang digerak-gerakan menuding ke arah Piawusu itu ketika ia memaki-maki. Dari telunjuknya keluar hawa Sinhang yang secara aneh telah dapat memukul Piawusu itu sehingga ketika Piawusu itu mengibaskan lengannya, tenaga luakangnya lenyap terpukul oleh Sinhang dari kedua telunjuk Sinhang yang digerakkan. Bagi Piawusu itu, tentu mengira bahwa Soanli memang memiliki kepandayan yang amat tinggi, maka ia tidak berani banyak cakap dan mukanya berubah. Sebaliknya Soanli mengira bahwa Piawusu ini kepandayannya tidak berapa hebat. Ia lalu berkata dengan suara nyaring, Aku gak Soanli selama hidupku belum pernah bertemu dengan kalian, mengapa kalian mengambil sikap bermusuhan? Memang betul bahwa aku adalah murid suhu Go Chiang-li, habis kalian mau apakah? Dua orang pengemis itu sudah tahu akan kepandayan Soanli, maka mereka tidak berani banyak bicara. Adapun dua orang Piawusu itu kini berpaling kepada Hwasyo Tinggi Besar tadi, seakan-akan meminta keputusan. Hwasyo Tinggi Besar itu membuka mulut dan suaranya terdengar seperti desis ular ketika ia berkata, kalian turun tangan dan coba tangkap dia baik. Suhu dua orang Piawusu itu berkata girang, lalu keduanya melompat turun dari kudanya dan bersama Piawusu pertama melangkah maju menghadapi Soanli yang masih duduk di pundak Sinhong. Nonaga yang baik, kami adalah Poan Cihengte, kakak beradik suci dari Poan, yang menjadi Piawusu di Poan. Tentunya kau sudah pernah mendengar nama kami berdua, eh, eh, kalian ini mau jual obat atau mau main wayang? Mau bicara lekas bicara ada keperluan apa pakai memperkenalkan nama segala. Mana nonaga mengenai manusia-manusia seperti kalian Sinhong membentak marah ia merasa sebal sekali melihat lagak dua orang Piawusu yang sombong itu. Soanli menekan pundaknya memberi tanda agar pemuda ini jangan naik darah karena gadis itu tidak berani bersikap sembrono. Ia maklum bahwa kalau dua orang muridnya saja sudah setangguh ini, apalagi Hwasyo Tinggi Besar itu, tentu memiliki kepandaian tinggi sekali. Kahan mau apakah tanyanya? Kau sudah mendengar sendiri bahwa suhu menyuruh kami menawanmu, Nona. Kami merasa sayang untuk membuat kau lelah, juga tidak tega membiarkan kau terluka. Oleh karena itu lebih baik Nona menyerah saja tanpa perlawanan dan menurut saja kami tawan untuk memenuhi perintah suhu, manusia-manusia rendah, siapa sudi mendengar romonganmu bentak Soali dan kembali kedua tangannya bergerak. Empat batang jarum yang sudah disiapkan menyambar ke arah dua orang piausu itu. Akan tetapi kini kedua Cihengte itu sudah siap sedia, maka dengan mudah mereka dapat mengelak. Gadis Keji, kau memang tidak patut dikasihani seru dua orang piausu itu yang mulai mendesak maju dengan sikap mengancam sekali. Lam ke, ulur kedua lenganmu, biar aku duduk di atas kedua lenganmu untuk melawan mereka kata Soan Li cepat. Sin Hang maklum akan maksud gadis itu dan ia kagum atas ketabahan hati Soan Li. Segera ia melonjorkan kedua lengannya ke depan dengan kedua siku mepet pinggang. Soan Li lalu bergerak dan tubuhnya meluncur turun dari pundak ke atas lengan itu ia duduk di atas kedua lengan Sin Hang seperti orang duduk di atas kursi. Tentu saja ia mempergunakan gintangnya sebaik mungkin agar tubuhnya tidak terlalu memberatkan pemuda yang menyangganya. Diam-diam Sin Hang mengeluh. Kalau Soan Li terlalu mengerahkan tenaga untuk meringankan tubuh, tentu ia kurang kuat menghadapi lawan-lawannya. Bagi dia tentu saja tidak terasa berat, biarpun andai kata ditambah lagi dengan lima orang Soan Li menindik kedua lengannya. Di lain pihak, Cikong dan Cikuan, dua kakak beradik dari Poan itu, memandang heran dan ragu-ragu untuk turun tangan. Apakah gadis ini main-main ataukah memang sudah gila? Mana ada orang berkelahi dengan kera macam itu? Nona, jangan kau main gila. Turunlah, mari kita bertempur sampai seribu jurus kata Cikuan. Tangan Soan Li bergerak dan pedangnya sudah berada di tangan kanan. Tikus sawah, kalau kalian ada kepandiaan, majulah jangan banyak cerewet, jawab Soan Li. Cikong dan Cikuan marah sekali. Mereka merasa dipandang rendah oleh gadis ini. Dengan garang mereka lalu mencabut senjata mereka, yakni sebatang golok besar yang tergantung diinggang. Kuante, adik Kuan, kau tusuk mampus kuda kaki dua itu, biar aku yang menawan nona ini kata Cikong kepada adiknya. Kemudian mereka serentak maju menyerang. Cikuan menggunakan goloknya untuk menyerang lambung sinhang dan samping, sedangkan Cikong mengerahkan tenaga membacok leher Soan Li untuk mencegah gadis ini melindungi pemuda yang menyangganya. Serangan ini hebat. Soan Li maklum bahwa untuk dapat menghindarkan dua serangan ini, harus digunakan gerak tipu hiu poliuhong, pancuran air di lemkungi pelangi. Tentu saja ia dapat menggerakkan pedangnya melakukan gerakan ini, akan tetapi bagaimana ia harus menggerakkan tubuhnya? Setelah duduk di atas kedua lengan sinhang sekarang ia tidak leluasa bergerak, boleh dibilang tubuh dan kedua kakinya telah dikuasai oleh pemuda yang menyanggahnya. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi girang dan juga terkejut heran karena pemuda yang menyanggahnya itu, yang agaknya ketakutan melihat golok menyambar-nyambar telah melangkah ke kiri dan tepat sekali ialah melakukan gerak kaki yang cocok betul dengan jurus hiu poliuhong. Soan Li telah menggerakkan pedangnya dan terdengar dua kali suara nyaring ketika pedangnya menangkis serangan dua golok itu. Cikong dan Cikuan terkejut sekali hampir saja senjata mereka terlepas dari pegangan, demikian kuat tangan gadis itu. Mereka merasa heran sekali bagaimana serangan dari dua jurusan dapat ditangkis sekaligus oleh Soan Li. Akan tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk memikirkan hal ini. Kini pedang Soan Li sudah berkelebat menyambar ke arah mereka. Kesempatan ini dipergunakan oleh Soan Li ketika Sin Hang mengajukan kaki ke depan dan gerakan Sin Hang tepat sekali bagi Soan Li untuk menyerang dengan gerak tipusian Li Kain, Dewi membuka mega. Demikian cepat gerakan pedang di tangan Soe Li sehingga biarpun Cikong dapat mengelak, namun Cikuan yang menggunakan golok menangkis, tiba-tiba berseru kesakitan, goloknya terlepas dari pegangan dan tiga jari tangannya terbabat putus. Memang gerak tipu yang dimainkan oleh Soan Li ini berbahaya sekali, sebuah juru silat dari ilmu pedang pakai tiam hoat yang lihai. Pedang di tangannya ketika bertemu dengan golok yang menangkis, bukan terpental kembali, melainkan meluncur di sepanjang batang golok kelawan yang memegang gagang golok. Akan tetapi ketika Soan Li hendak maju untuk mengirim serangan maut kepada Cikuan, tiba-tiba Sin Hang melangkah ke jurusan lain. Soan Li merasa kecewa. Sekali, akan tetapi ia tak dapat menyesal, karena bukankah Sin Hang memang tidak mengerti ilmu silat. Kalau tadi pemuda itu melangkah ke jurusan yang tepat seperti yang ia kehendaki, adalah kebetulan saja. Ke kanan dua langkah Soan Li berkata lirih kepada Sin Hang. Pemuda tadinya sengaja melangkah ke lain jurusan oleh karena memang ia tidak suka melihat gadis itu menurunkan tangan maut kepada Cikuan. Sekarang, setelah Cikuan melompat mundur ke dekat hosyo tinggi besar itu, barulah ia menurut perintah Soan Li dan melangkah ke kanan dua kali. Cikung menyambutnya dengan sambaran golok. Ia marah sekali karena adik Fat telah terluka pada gebrakan pertama dan ingin membalas dendam, maka serangan goloknya bertuli-tuli dan cepat sekali datangnya. Namun ia memang bukan tandingan Soan Li. Kemana saja goloknya menyambar, selalu senjata ini terpental kembali. Soan L.T. terus berkali-kali memberi aba-aba kepada Sin Hang untuk mengatur gerakan tubuh seperti melangkah ke kiri, merendahkan tubuh, mirmgekan tubuh dan lain-lain. Biarpun gerakannya kelihatan kaku, namun anehnya selalu Soan Li mendapat kedudukan yang menguntungkan dalam pertandingan menghadapi Cikung sehingga dalam jurus kelima belasia sudah berhasil menusuk dan melukai pundak Cikung. Cikung penasaran dan marah sekali, akan tetapi tiba-tiba Huesto tinggi besar itu membentak, Cikung mundur kau bentakan yang mengguntur ini membuat Soan Li dan Sin Hang terkejut. Dalam bentakan ini terkandung tenaga KHI Kang yang besar sekali, tanda bahwa Hueseo itu benar-benar bukan seorang yang boleh dipandang ringan. Hueseo tua bangka, kau seorang pendekat apakah tidak malu menghina seorang gadis muda? Tidak malukah kau melawan seorang yang jauh lebih muda daripadamu? Kalau mau mencari lawan carilah bangsa siluman dan pertapa, jangan mengganggu nonaga Sin Hang mendamprat marah. Soan Li merasa senang melihat sikap pemuda ini, akan tetapi gadis ini adalah murid dari Gou Chiang Lei dan ia memiliki watak yang keras. Ia merasa malu karena ucapan Sin Hang tadi seakan-akan. Menyatakan bahwa dia takut menghadapi Hueseo ini, maka ia cepat berkata, Lam Ko, biarlah. Kalau dia berkeras hendak maju aku pun tidak takut mendengar ini, diam-diam Sin Hang mengeiu. Kulau saja kedua kaki Soan Li tidak lumpuh, kiranya ia masih percaya gadis itu akan dapat melawan Hueseo ini. Akan tetapi dengan duduk di atas kedua lengannya, bagaimana Soan Li dapat melawan dengan baik? Kalau ia terlalu membantu berarti membuka rahasianya sendiri, maka ia menjadi serba salah. Hektometer, begitukah? Biarpun begitu, kalau Hueseo raksasa gundul ini hendak menggunakan senjata, benar-benar ia seorang yang tak tahu malu sama sekali. Ia lebih tua, lebih besar, lebih tinggi, pendeknya lebih kuat. Sedangkan Gak Syochia hanya duduk dan memeladiri mana bisa disebut Adil Hueseo itu tertawa bergelak. Ha, 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 bocah ini dahulu tentu seekor kuda yang setia, sehingga sekarang setelah menjelma menjadi manusia, sifatnya masih sama. Kau beruntung sekali mendapatkan seekor kuda kaki dua seperti dia, Nona. Biarlah Pim Cheng tidak akan mengeluarkan senjata dan akan menggunakan kedua tangan untuk menangkapmu dan melempar pergi kuda kaki dua ini, Sin Hang sudah merasa girang mendengar ini. Kalau Hueseo ini tidak bersenjata, kiranya pedang di tangan Soan Li masih akan dapat menguasainya. Akan tetapi, tak disangkanya bahwa Soan Li selain memiliki watak yang keras, juga mempunyai sifat kegagahan dan pantang mundur, lagi tak mengenal takut. Melihat Hoeseo itu hendak maju dengan tangan kosong, ia merasa dipandang rendah sekali, maka ia pun cepat menyarungkan pedangnya sambil berkata, Lo Suhu, kau memiliki dua lengan apakah aku tidak? Kau pandai bersilap tangan kosong aku pun bisa. Majulah Hoeseo itu tertawa lagi dan sambil berseru keras, ia memukul dengan kepalan tangannya yang besar, meninju ke arah kepala Sin Hang. Melihat hebatnya pukulan yang bersembunyi di balik kepalan tangan itu tidak kalah banyak oleh tenaga pukulan Tinsan Kang dari Giyok Sen Chu. Ia tahu bahwa kalau Soan Li menangkis, lengan gadis itu akan terluka. Di lain pihak Soan Li sendiri pun kaget dan tahu bahwa lawannya ini benar-benar memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi melihat Hoeseo itu memukul pala Sin Hang, ia tidak rela membiarkan begitu saja. Ia tahu bahwa pemuda yang menyanggahnya tentu tak dapat mengelak dari pukulan itu, maka dengan nekat ia mengangkat tangan kanan menangkis pukulan Hoeseo itu. Plak tubuh Soan Li di atas kedua lengan Sin Hang bergoyang-goyang seperti setangkai bunga tertiup angin. Akan tetapi yang aneh dan luar biasa sekali, tubuh Hoeseo tinggi besar itu terlempar dan terjengkang sampai tiga tombak lebih jauhnya. Soan Li tersenyum dingin menganggap bahwa Hoeseo itu ternyata hanya nampaknya saja gagah, akan tetapi tenaganya ternyata tidak sangat besar seperti yang ia khawatirkan tadi. Sebaliknya, Hoeseo tinggi besar itu berdiri dengan kedua metu, terbelalak heran juga gentar melihat Soan Li. Baru menangkisnya sambil duduk saja, gadis telah berhasil membuatnya terlempar dan terjungkal. Hoeseo itu bergidik dan berkata kepada empat orang kawannya, Mari kita pergi ia melompat ke atas kudanya dan membalapkan kuda itu, diikuti oleh empat orang kawannya yang menjadi kecewa sekali. Diam-diam Sin Hang merasa legat bahwa Hoeseo tadi telah dapat dibikin takut oleh akalnya. Ketika tadi Soan Li menangkis lengan Hoeseo itu diam-diam Sin Hang mengerahkan tenaganya ke dalam sebuah lengan yang ia tempelkan di pinggang Soan Li. Maka ketika kedua lengan bertemu, Hoeseo itu merasa betapa kuat tenaga luakang yang keluar dari lengan gadis itu, akan tetapi ia takkan terlempar begitu jauh kalau saja tiba-tiba ia tidak terdorong oleh hawa pukulan dari bawah. Inipun pekerjaan Sin Hang yang tanpa diketahui oleh yang lain, tangan kanannya melakukan gerakan mendorong dari bawah tubuh Soan Li ke arah perut Hoeseo itu. Ha, Hoeseo siluman, mana bisa melawan Gak Syochia yang gagah perkasa kata Sin Hang sambil mencertawakan Hoeseo itu dan empat orang kawannya yang membalapkan kuda melarikan diri. Lamko kau turunkan aku di bawah pohon sana itu, kata Soan Li. Eh, kenapa, nona banyak orang jahat di sini, bukankah kita lebih baik lekas-lekas pergi ke kota tidak? Kau turunkanlah aku, desak Soan Li. Sin Hang tak dapat membantah pula, namun ia ingin tahu mengapa tiba-tiba gadis ini minta beristirahat. Lelahkah dia? Ataukah terluka ketika bertempur tadi? Setelah Soan Li diturunkan dan duduk di atas tanah yang ditilami daun-daun kering dan rumput, gadis itu memandang meserah kepadanya dan berkata, aku minta beristirahat karena kau tentu lelah sekali, Lamko. Kalau sudah hilang lelahmu barulah kita akan melanjutkan perjalanan, aku? Lelah? Ah, menyindir, gak syochia patutnya kau lah yang lelah, kau baru saja menghadapi pertempuran mati-matian, Sin Hang merasa jantungnya berhenti berdetik. Selaka, gadis ini agaknya sudah tahu akan rahasianya, pikirnya. Maka hanya dapat menoleh dan menatap wajah gadis itu tanpa menjawab. Soan Li tersenyum. Lamko, apa artinya semua perlawananku tanpa menggerakkan tubuh dan kaki? Kedua tanganku yang bekerja, akan tetapi yang bergerak adalah tubuh dan kakimu. Kau lah yang menentukan kemenangan tadi Sin Hang menghela nafas lega wajah Nfa berseri. Hal ini dianggap oleh Soan Li bahwa pemuda itu puas dan bangga mendapat pujiannya. Kau memang cerdik sekali, Lamko. Kalau saja kau tidak dapat mengikuti kehendaku dan kau sampai salah melangkahkan kaki pada saat berbahaya. Tentu kita berdua sudah menjadi korban pukulan lawan. Pada saat Sin Hang kurang memperhatikan kata-kata Soan Li karena ia tengah bengong dan memandang ke langit. Soan Li mengerutkan kening mengira pemuda itu tidak mengacuhkannya. Akan tetapi ketika ia ikut pula memandang ke atas, melihat seekor. Burung Raja Wali yang amat besar sedang terbang di atas dengan amat megahnya. Burung Raja Wali kata Sun Li kagum. Sin Hang sudah melompat dan berlari ke arah burung itu terbang. Eh, Lamko, kau hendak kemana? Soan Li bertanya kaget. Tunggu sebentar di situ, Socia. Burung itu indah dan besar, aku ingin melihatnya dari dekat. Jawab Sin Hang sambil berlari terus. Setelah menghilang di jalan tikungan, pemuda ini lalu mengerahkan ginkang dan berlari seperti terbang cepatnya. Lamko ia mendengar panggilan Soan Li, akan tetapi tidak mempedulikannya. Panggilan itu berulang sampai beberapa kali, dan berakhir dengan seruan memanjang dan mengerikan. Lamko akan tetapi sayang, pada saat seruan ini menggema, Sin Hang sudah terlalu jauh untuk dapat mendengar seruan. Sin Hang meninggalkan Soan Li bukan tidak ada sebabnya. Ketika ia melihat burung Raja Wali tadi, segera mengenal burung itu sebagai burung Kim Tiao yang dulu pernah ia tunggangi kehoasan, yakni burung peliharaan dari si Tiantok Ong si Raja Racun. Melihat burung ini terbang ke jurusan Pulau Kim Keto, Sin Hang menjadi gelisah sekali. Ia tahu bahwa kemana saja burung itu pergi, pasti ia menjadi pelopor dari Raja Racun itu. Kalau burung itu terbang ke arah Pulau Kim Keto dan kelihatan di daerah ini, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kedatangan si Tiantok Ong di daerah ini tentu ada hubungannya dengan Hekin Kaipang. Selain perkumpulan pengemis ini, tidak ada hal lain yang akan menarik hati seorang Kang Ong. Karena ia merasa khawatir kalau-kalau Hekin Kaipang diganggu oleh Raja Racun Yang Keji, dan ia tahu betul bahwa Gihunya dan yang lain takkan dapat menandingi si Tiantok Ong seanak istri, maka ia cepat-cepat menyusul ke Kim Keto dan meninggalkan Soan Li untuk sementara waktu. Tentu saja Sin Hang tidak pernah menduga bahwa Soan Li yang ditinggalkannya itu terancam bahaya hebat. Belum lama setelah ia pergi, Soan Li yang duduk seorang diri sambil memanggil-manggil nama Gong Lem atau Sin Hang, tiba-tiba gadis ini melihat datangnya Giyok Sen Chu. Tak terasa pula, saking ngeri dan takut menghadapi kakek yang amat lihai ini, panggilannya kepada Lem Ko menjadi makin nyaring dan panjang. Ha, 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 kemana perginya kau punya koko yang baik? Nona manis Giyok Sen Chu tertawa bergelak sambil menghampiri Soan Li. Gadis ini menggigit bibir dan siap dengan pedangnya, Giyok Sen Chu menubruk maju. Ketika pedang Soan Li menusuk dadanya, kakek ini menggunakan ujung lengan baju melibat pedang sehingga pedang itu seakan-akan dicengkeram oleh tangan yang amat kuat. Mereka saling membetot dan pada saat itu, pukulan Tin San Kang yang hebat telah mengenai pundak Soan Li membuat gadis itu mengeluarkan keluhan panjang dan pingsanlah ia. Sambil terkekoh kekeh, Giyok Sen Chu mengempit pinggang gadis itu dan dibawanya lari dari situ. Memang setelah ia dikejutkan oleh Sin Hang yang menerima pukulan Tin San Kang dengan dada terbuka, Giyok Sen Chu melarikan diri, akan tetapi diam-diam ia mengikuti dan mengintai keadaan Soan Li dengan amat terheran-heran. Ia melihat betapa pemuda aneh dan lihai itu berlaku seperti seorang pemuda tolol, menolong Soan Li dan mengobatinya. Ia pun mendengar pemuda itu dipanggil Gong Lemko oleh Soan Li. Diam-diam Giyok Sen Chu memutar otak. Ia merasa sudah pernah melihat pemuda ini, akan tetapi sikap ketololan dari Sin Hang dan nama Gong Lem membuat Giyok Sen Chu bingung dan ia lupa lagi di mana ia pernah bertemu dengan pemuda ini. Tentu saja ia sama sekali tidak teringat lagi akan Wan Sin Hang, bocah yang dahulu telah ia lemparkan ke dalam jurang di puncak Luliang San. Betapapun juga di saat Sin Hang dekat dengan Soan Li, Giyok Sen Chu sama sekali tidak berani muncul. Dari hasil pengintayannya ia tahu bahwa gadis itu jatuh cinta kepada Gong Lem, dan ia menduga bahwa sebaliknya pemuda itu tentu jatuh hati pula kepada Soan Li. Laki-laki manakah yang takkan jatuh hati kepada seorang gadis cantik ini? Apalagi kalau ia ingat betapa pemuda itu sudah mengobati kedua paha gadis itu. Ketika ia mengintai dan melihat Soan Li mengalahkan tiga orang pengemis yang sebetulnya disuruh mengganggu dan sengaja disuruhnya mencari perkara untuk memancing dan membuka rahasia pemuda Giyok Sen Chu masih belum berhasil mengetahui Siapa adanya Sin Hang? Kemudian, ia melihat pula betapa Huwesyo tinggi besar itu juga kalah oleh Soan Li berkat bantuan secara sembunyi oleh pemuda Tolol itu. Ia benar-benar kaget sekali. Huwesyo tinggi besar itu bukan lain adalah Bemau Ho Atsu, tokoh besar dari Tibet yang kepandainya tidak di sebelah bawah tingkat kepandainya sendiri. Tapi, akan tetap pada dalam segerakan saja dengan meminjam tangan Soan Li, pemuda itu dapat melemparkannya. Benar-benar hebat sekali pemuda kecil ini. Karena ia mengintai dan memperhatikan, Maitu Giyok Sen Chu yang tajam dapat melihat semua gerakan damdiam dari Sin Hang dan pada saat itulah terbuka Maitu Giyok Sen Chu, membuat kakek ini hampir saja mengeluarkan seruan saking kaget dan herannya. Demi iblis pikirnya. Dia kehanak itu Giyok Sen Chu mengingat-ingat. Tak salah lagi gerak kaki dan pukulan pemuda itu yang ditujukan kepada Bemau Ho Atsu adalah gerakan dan ilmu Pak Kek Sen Chiang yang paling sulit dan hebat. Selain Gou Chiang Le, siapa lagi manusia di muka bumi ini yang dapat melakukan pukulan macam itu? Kalau pemuda ini putra atau murid Gou Chiang Le, tak mungkin Gak Soan Li tidak mengenalnya, karena Soan Li adalah murid Chiang Le. Akan tetapi, pemuda ini berlaku ketolol-tololan dan kepandainya lebih tinggi daripada Soan Li. Bahkan ia sanksikan apakah kepandain Chiang Le sendiri sampai meningkat setinggi tingkat kepandain bocah ini. Akhirnya ia teringat akan bocah yang ia lemparkan ke dalam jurang di puncak Luliang San, ah, ia sekarang ingat. Wajah pemuda ini memang sama benar dengan wajah bocah yang bernyali besar, yang berada di puncak Luliang San, menjaga makam Pak Kek Siang Su. Tentu bocah ini sudah mewarisi kepandain Pak Kek Siang Su, akan tetapi, dengan care bagaimanakah? Apakah ketika dilemparkan ke dalam jurang, bocah ini tidak mampus? Giyok Sen Chu benar-benar bingung kemudian ia melihat Bamao Ho Atsu dan kawan-kawannya melarikan diri dan melihat pula burung Kim Tiao terbang lewat, kemudian dikejar oleh Shin Hong. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Giyok Sen Chu. Sebuah pikiran dan akal yang amat baik teringat olehnya. Maka segera ia menyerang dan menawan Gak So An Li, lalu dibawanya pergi dengan cepat sekali. Apa yang dikhawatirkan oleh Shin Hong ternyata terbukti, ketika pemuda ini tiba di pantai, ia melihat burung Kim Tiao itu telah meluncur turun di pulau Kim Keto. Ia cepat melompat ke dalam sebuah perahu Anggauta Hekin Kaipang yang banyak menyediakan perahu di tempat itu. Apakah ada seorang tinggi besar gundul muka hitam bersama seorang nyonya dan seorang pemuda gundul menyeberang ke pulau? Tanyanya cepat kepada seorang pengemis. Para pengemis sudah mengenal Shin Hong sebagai putera angkat Li Butek. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Shin Hong memiliki kepandayan yang amat tinggi, akan tetapi melihat Li Butek, maka Anggauta Hekin Kaipang menghormatnya. Betul, tadi memang mereka menyeberang dan menyewa perahu dengan bayaran raya sekali, kata seorang di antara mereka. Tanpa mempedulikan mereka lagi, Shin Hong mendayung perahunya cepat sekali sehingga para pengemis itu melongong. Bagaimana ada orang dapat mendayung perahu secepat itu sehingga lebih cepat luncurannya daripada kalau digerakan OER layar yang tertiup angin? Aneh, aneh, kata mereka. Shin Hong dengan gelisah sekali mendayung perahu Nfa dan sebentar saja ia telah tiba di daratan pulau Kim Keto tanpa mempedulikan lagi perahu yang dipinjam Nfa, ia meloncat ke darat dan terus lari ke arah perkumpulan Hekin Kaipang. Ia masih gelisah ketika melihat orang-orang berlari ke sana kemaril dalam keadaan panik. Ketika ia tiba di depan rumah perkumpulan, kemarahannya memuncak. Di sana sini menggeletak tubuh para anggauta Hekin Kaipang yang sudah menjadi mayat juga tubuh beberapa orang bekas pelayan Yap Kongki. Sebagian besar lagi melarikan diri ketakutan. Di depan rumah perkumpulan atau bekas rumah gedung Yap Kongki, masih terjadi pertempuran hebat. Shin Hong melihat si Tian. Tokong yang bertangan kosong sedang dikeroyok oleh Libu Tek, Ah Kai, Tia Chia Teng Lai Sok, dan masih ada beberapa orang tokoh Hekin Kaipang. Tan Lokai tidak muncul karena pengemis tua ini masih dalam keadaan terluka dalam pertempuran kemarin dulu. Biarpun si Tian Tokong bertangan kosong, namun semua pengeroyoknya tak dapat mendekat, bahkan selalu terjengkang mundur kalau terkena sambaran angin pukulan Raja Racun yang lihai itu. Ini baru si Tian Tokong seorang diri yang turun tangan, sedangkan tak jauh dari situ, Kuan Jinio berdiri melihat-lihat rumah gedung yang megah itu. Ada pun Bang Bang Sintong Kuan Kuan Kok San, pemuda gundul yang mukanya masih seperti bocah itu, sambil tertawa terkekeh melempar-lemparkan batu-batu kucil ke kanan-kiri. Setiap orang yang terkena lemparan batunya, biarpun baru itu kecil sekali, berteriak kesakitan sambil berlari tunggang-langgang. Ketika Sin Hang memandang lebih tegas, ternyata bahwa yang dilempar-lemparkan itu bukanlah batu-batu kecil, melainkan tawon-tawon hitam kecil yang diambilnya dari sebuah kantong. Tawon-tawon ini berbisa dan kalau mengenai tubuh orang lalu menyengat. Biarpun sengatannya tidak mematikan orang, akan tetapi menimbulkan rasa gatal-gatal dan sakit luar biasa sekali. Tiba-tiba terdengar si Tian Tok Ong mengeluarkan suara pekek yang luar biasa tidak menyerupai suara manusia. Akan tetapi akibatnya luar biasa sekali. Sebagian besar Anggauta Hekin Kaipang kelihatan terjungkal sambil menutupi telinga dengan kedua tangan dan wajah mereka pucat sekali, kelihatan mereka menderita rasa sakit yang luar biasa. Bahkan Li Butek dan Akai yang berkepandaian paling tinggi di antara semua kawan, nampak menggigil dan otomatis mengundurkan diri, tidak berani mendekati kakek raja racun ini. Laisa yang memiliki tenaga guakang cukup besar akan tetapi tenaga luakangnya kurang tinggi, jatuh dan bergulingan untuk menjauhkan diri. Wajah Nfa pucat dan merasa jantungnya berdebar keras, telinganya seakan-akan pecah dari sebelah dalam. Hahaha, orang-orang Hekin Kaipang, dengarlah baik-baik. Kami bertiga sesungguhnya datang bukan untuk menyebar kematian, melainkan untuk menduduki ketua Hekin Kaipang dan tinggal di pulau ini. Kalau kalian melepas senjata dan menakluk, sebagai anak buah kami, kalian akan naampuni. Akan tetapi kalau ada yang membantah, jangan tanya dosa, pasti akan mengalami kematian yang mengerikan. Ketahuilah, bahwa aku adalah Sotian Tok Ong, dia ini adalah istriku dan yang itu puteraku mendengar ini semua orang kelihatan kaget setengah mati. Para anggota Hekin Kaipang ini tentu saja pernah mendengar nama iblis yang datang dari barat yang baru saja muncul di dunia Kanghou dan nama mereka mengetarkan jagad. Siapakah yang tidak takut mendengar nama Sotian Tok Ong, yang kabarnya dengan suara saja dapat membunuh puluhan orang? Siapa tidak ngeri mendengar nama Kuan Jin Yo, yang kabarnya memiliki ilmu silat tidak kalah oleh suaminya dan wataknya ganas melebih siluman? Dan siapa yang tidak meremang bulu tengkuknya mendengar nama Ban Beng Sintong Kuan Kok San yang semenjak kecil permainannya adalah membunuh orang secara keji, yakni menyuruh ular-ularnya memakan daging manusia. Apalagi mereka tadi sudah melihat sepak terjang tiga orang ini yang benar-benar hebat. Sebagian besar termasuk Tia Tsiangeng Lai Sok, sudah gemetaran seluruh tubuh dan berturut-turut mereka ini menjatuhkan diri berlutut. Li Butek dan Ahkai yang tidak sudi berlutut. Bahkan Ahkai yang bisu itu dengan metu bernyala lalu menubruk maju mempergunakan tongkat pusaka perkumpulan untuk menotok jalan darah di leher Sityum Tok Ong. Akan tetapi sekali menggerakkan tangan raja racun ini telah merampas tongkat itu dan begitu tangan kirinya bergerak, tubuh Ahkai roboh berkelojotan sebentar terus tewas dengan tubuh berubah hangus. Inilah pukulan Hek Tok Chiang, pukulan racun hitam, yang amat mengerikan. Terdengar suara ketawa si Tian Tok Ong yang menyeramkan dan keadaan menjadi sunyi. Li Butek yang tangannya buntung melangkah maju dengan pedang di tangan. Si Tian Tok Ong, kau telah datang bersama anak istrimu dan menyebar maut di antara Anggauta Hekin Kai Pang. Sekarang kau merampas tongkat dan membunuh Kai Pang Chu, benar-benar kau tidak mengindahkan peraturan Kang Ong? Bukan demikian caranya mengangkat diri menjadi Pang Chu. Habis, kau mau apa? kata si Tian Tok Ong mengancam. Kembalikan tongkat dan pergilah dari sini bentak Li Butek tanpa mengenal takut, sungguhpun ia maklum bahwa ia takkan menang menghadapi raja racun itu. Akan tetapi sebagai seorang gagah, Li Butek tidak sudi memperlihatkan kelemahan dan sifat pengecut. Maka beberapa orang pengemis, dipelopori oleh Lai Sok, segera bangkit kembali dari tanah dan tidak mau berlutut. Mereka menjadi bersemangat melihat sikap gagah dan Li Butek. Si Tian Tok Ong tertawa bergerak dan bagaikan seekor naga ia mengayun tongkat pusaka itu menyerang Li Butek. Serangannya ini hebat sekali dan sudah dapat dibayangkan bahwa andai kata Li Butek dapat menghindarkan diri orang-orang di dekatnya pasti akan terkena pukulan tongkat yang hawa pukulannya saja sudah cukup kuat untuk merobohkan seorang lawan yang kurang kuat. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan yang sukar diikuti dengan pandangan mata, dibarengi bentakan nyaring, si Tian Tok Ong jangan menjual lagak di sini. Si Tian Tok Ong menarik tongkatnya dan mengayun kaki menendang ke arah bayangan yang merampas tongkatnya. Akan tetapi aneh dan ajaib tendangannya mengenai tempat kosong seakan-akan menendang bayangan, sedangkan tongkatnya tanpa dapat dicegah lagi telah berpindah tangan. Ketika ia memandang, ia melihat seorang pemuda tanggung yang berdiri di hadapannya dengan muka memperlihatkan kemarahan. Pemuda ini biasa saja dan pakaiannya pun sederhana sekali, tidak memegang senjata kelihatan lemah. Sungguh sukar dipercaya. Seorang pemuda tanggung dapat merampas tongkat dari tangan si Tian Tok Ong. Jangankan orang lain, si Tian Tok Ong sendiri pun kalau tidak mengalami sendiri pasti takkan percaya. Raja racun ini memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya dan sudah mempunyai pengalaman yang amat luas. Maka ia tahu bagaimana pemuda itu tadi merampas tongkatnya. Ia tahu bahwa pemuda telah melakukan gerakan berlawan, yakni tangan yang merampas tongkat mempergunakan tenaga kasar sedangkan perut yang menerima tendangan dijaga oleh tenaga lemas. Sehingga ketika kakinya menyentuh kulit, perut itu bisa ditarik masuk secara otomatis. Sehingga kaki yang menendang menyerang tempat kosong. Tentu saja, bagi si Tian Tok Ong kepandayan macam ini saja bukan hal yang aneh. Akan tetapi yang ia merasa aneh adalah seorang anak muda yang sudah begini pandai dalam usia semuda ini. Sin Hong, hati-hatilah, mereka ini lihai dan jahat sekali libutek memperingatkan Sin Hong. Sungguhpun pendekar buntung sudah percaya benar-benar akan kepandayan Sin Hong, namun melihat anak angkatnya menghadapi si Tian Tok Ong seanak istri, tetap saja ia merasa gelisah. Tiba-tiba Kuan Jini mau berseru, dia adalah bocah yang merampas kitab kuasa lucai teringatlah si Tian Tok Ong. Dahulu ketika ia berusaha merampas kitab dari tangan kuasa lucai, ia telah bertemu dengan seorang bocah yang luar biasa sekali, yang seorang diri sudah dapat melarikan diri dari kejarannya dan Kuan Jiniu. Kaukah ini serunya dan cepat sekali ia memukul dada Sin Hong dengan tangan kanan disusul pula oleh tamparan tangan kiri ke arah pipi anak muda itu. Ia masih memandang rendah kepada Sin Hong, maka ia masih mempergunakan tangan kosong. Biarpun hanya pukulan dan tamparan tangan kosong, namun bahayanya melebih sambaran senjata tajam, oleh karena kakek gundul dari barat ini memiliki tenaga Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, hingga pertemuan antara lengan dengan lengan saja sudah dapat membuat lawan terluka oleh racun. Sin Hong bukan seorang bodoh. Dahulu ketika ia sedang menuju ke Hoasan, sudah pernah bertemu dengan keluarga iblis ini, dan ia sudah menderita luka karena Hek Tok Chiang. Akan tetapi Sin Hong dahulu bukanlah Sin Hong sekarang. Ia telah mempelajari kitab pengobatan dari gurunya, yakni Kua Si Ucai, dipelajarinya dengan amat tekun sampai bertahun-tahun di tempat persembunyiannya, yakni di dasar jurang Lu Liang San. Maka sekarang tanpa ragu-ragu lagi ia menggerakkan kedua tangan sekaligus, kedua tangannya menangkis pukulan dan tamparan itu. Ayah Aasi Tian Tok Ong terhuyung mundur sampai tiga langkah, akan tetapi ia segera tertawa bergelak karena tadi ketika. Melihat anak muda itu berani menangkis, ia telah mengerahkan seluruh tenaga Hek Tok Chiang sehingga ia percaya bahwa kini kedua lengan pemuda itu tentu telah kemasukan racun yang banyak sekali sehingga tak lama kemudian pemuda itu akan roboh sendiri. Memang benar ia tadi terkejut bukan main karena pertemuan dua pasang lengan itu membuatnya terhuyung tiga langkah, tanda bahwa tenaga sinkang dalam tubuh anak muda ini benar-benar mengagumkan sekali, Akan tetapi raja racun ini percaya bahwa Hek Tok Chiang pasti takkan mengampuni nyawa lawannya. Bocah, tenaga niu besar juga. Akan tetapi lekas kau berlutut agar aku dapat mengampuni dan memberi obat penawar untuk racun di kedua lengan musin hang tersenyum. Tadi sebelum turun tangan, ia telah menggosok kedua tangannya dengan obat penawar racun. Ia tahu bahwa biarpun dalam hal kepandayan silat ia tak usah takut menghadapi keluarga iblis itu, akan tetapi ia harus berlaku hati-hati terhadap racun mereka. Ini pula sebabnya maka ia agak terlambat turun tangan sehingga Ahkai sampai rewas secara mengenaskan di tangan raja racun itu. Si Tian Tok Ong siapa takut menghadapi racunmu? Majulah si Tian Tok Ong tertegun benarkah bocah ini kuat menghadapi pengaruh Hek Tok Chiang? Kemudian ia teringat dan berubahlah wajahnya. Bocah ini dahulu telah membawa lari kita peninggalan Kua Sui Chai. Bocah sombong, siapakah namamu? Kami tidak biasa bertempur dengan orang-orang tak bernama, orang gila menganggap yang maras gila, itu sudah wajar. Orang sombong menyatakan orang lain sombong, itu pun tak aneh. Seatian Tok Ong, aku yang muda dan bodoh bernama Wan Sin Hong, anak angkat dan gihulibutek ini, ia menunjuk ke arah libutek yang memandang kagum kepada putra angkatnya ini. Bagus. Wan Sin Hong, kami pun bukan orang yang tidak tahu urusan. Tadinya kami datang dengan maksud hendak menduduki kursi ketua Hekin Kaipang. Akan tetapi melihat muka gihumu. Kami membatalkan niat itu dan akan pergi dari sini apabila kau suka menyerahkan semacam benda kepadaku, kau tentu minta kita peninggalan kuasuhu, bukan kata Sin Hong sambil tersenyum. Diam-diam si Tian Tok Ong terkejut. Ah, bocah ini terlalu berbahaya, tidak saja berkepandayan tinggi, juga memiliki kecerdasan otak yang menjadikan bocah ini seorang lawan berat, pikirnya. Tanpa diketahui oleh orang lain, si Tian Tok Ong menggerakkan tangan bagai tanda rahasia kepada anak istrinya serentak membantunya apabila terjadi pertempuran. Akan tetapi pada mulutnya ia tersenyum. Wan Sin Hong kau benar-benar cerdik. Memang kitab itulah yang kumaksudkan. Kau tahu aku paling suka main-main dengan racun, maka kitab itu amat kubutuhkan untuk mempelajari penawar racun, agar nyawaku tidak terancam bahaya. Kau, kakek tua, kau memang pandai memutar romongan. Seorang yang sudah disebut raja racun seperti engkau ini mana mungkin takut akan racun lagi. Kau sendiri sudah merupakan racun dunia yang paling berbahaya. Tentang kitab, kitab itu ku pindahkan dalam kepala. Kata-kata memindahkan kitab ke dalam kepala ini berarti bahwa dia sudah menghapal seluruh isi kitab ke dalam ingatan dan kitab itu sendiri mungkin sudah lenyap. Memang bukan maksud sebenarnya dari si Tian Tok Ong untuk minta kitab lalu pergi. Andai kata kitab itu benar ada dan oleh Sin Hong diberikan kepadanya, tak mungkin ia mau pergi begitu saja. Bukan watak si Tian Tok Ong seanak istri untuk mengalah kepada orang lain. Maka begitu mendengar jawaban ini, ia berseru keras di susul gelap ketawanya yang menyeramkan dan di lain saat ia telah menyerang Sin Hong dengan senjatanya yang luar biasa dan hebat, yakni Gotok Mu Jiao, cakar iblis lima racun, yang berupa sepasang tangan merupakan cakar dengan kuku masing-masing cakar mempunyai lima warna yang berbetlah. Hampir berbareng, secara bertulitubi Kuan Jin Yo sudah melompat dan dari atas menyambar ke arah kepala Sin Hong, menyerang dengan rantingnya yang tak kalah lihainya. Ada pun ban. Beng Sin Tong Kuan Kok San sambil tertawa terkekeh-kekeh lalu maju pula menyerang dengan senjatanya yang mengerikan yakni seekor ular yang dipergunakan bagai senjata pian lemas. Kalau kepala ular yang di depan dan diayun, kepala ular ini dapat menggigit, sedangkan kalau ekornya yang di depan maka ekor ini bisa dipergunakan sebagai cambuk. Yang hebat, baik gigitan maupun sabutan ekor keduanya dapat menewaskan lawan karena mengandung bisa yang kuat sekali. Dalam detik-detik yang hampir berbareng sepasang cakar di tangan si Tian Tok Ong menyerang ke arah muka dan perut, ranting di tangan Kuan Jin Yo menotok ubun-ubun kepala, sedangkan kepala ular yang dipegang oleh Kua Kok San meluncur untuk menggigit leher Sin Hong. Tiga macam serangan ini dilakukan oleh ahli-ahli silat yang liai, dan satu serangan berarti datangnya maut yang hendak mencengkeram nyawa. Si Tian Tok Ong dan anak istrinya sudah merasa yakin bahwa pemuda yang mereka serang itu pasti akan roboh dan kiranya tak mungkin dapat menyelamatkan diri. Apalagi dalam pandangan mata para pengemis Hekin Kaipang. Sungguh pun tadinya mereka melongo dan terheran-heran disertai rasa kagum besar terhadap pemuda anak angkat libutek yang tak mereka sangka-sangka ternyata memiliki kepandayan yang melebiahi libutek dan akai sendiri, namun sekarang melihat pemuda itu dikeroyok tiga secara demikian hebat, mereka merasa gelisah dan khawatir. Hanya libutek seorang yang masih berlaku tenang, biarpun dadanya juga berdebar. Pendekar buntu ini sudah tahu betul bahwa anak angkatnya itu telah mewarisi kepandayan yang luar biasa dan tiada keduanya di kolong langit ini, kepandayan istimewa dari Pak Kek Sian Su. Memang serangan dari si Tiantok Ong seanak istri itu bukan main dasyatnya dan kalau tokoh Keng O yang manapun juga menghadapi serangan ini, pasti sekar dapat meloloskan diri. Namun dengan sekali menggerakan tubuh, Sin Hang berkelebat dan lenyap dari kepungan senjata-senjata maut itu. Demikian cepat gerakan tubuh pemuda ini sehingga bagi macap para anggauta Hekin Kai Pang biasa akan akan telah menghilang dan mempunyai ilmu siluman. Akan tetapi bagi maceli butek dan ketiga lawan yang mengeroyok Sin Hang pemuda itu telah mempergunakan ginkang yang istimewa menerobos di antara senjata sambil memutar tongkat, sedangkan tangan kiri membuat gerakan memutar dengan tenaga Sin Hang tinggi sehingga tiga orang lawannya tak dapat dekat. Tentu saja si Tiantok Ong menjadi penasaran sekali. Sambil mengeluarkan suara menyeramkan, ia lalu mendesak Sin Hang dibantu oleh Kuan Jin Nio dan Kuan Kok San. Di lain saat terjadilah pertandingan yang amat hebat. Pertandingan ini berjalan demikian serunya sehingga sukar diikuti oleh pandang mata. Bahkan Li Butek sendiri merasa pening menonton pertempuran itu. Tubuh Sin Hang lenyap terbungkus oleh gulungan sinar menghitam, yakni sinar tongkatnya yang digerakkan cepat sekali menurut gerak tipu dari jurus-jurus ilmu silap Pak Kek Kiam Sud. Bukan main hebatnya kepandayan pemuda Mi. Kalau mempunyai pedang Pak Kek Sin Kiam di tangan, agaknya keadaannya menjadi lain. Biarpun hanya bersenjata sebatang tongkat pendek, namun desakan tiga orang tangguh itu selalu membentur benteng kuat dari tongkat hitam Hekin Kaipang. Ada pun hawa beracun yang keluar dari ular Kuan Kok San dan dari sepasang Gotok Mu Jiao di tangan si Tiantok Ong, yang amat berbahaya dan maunya saja cukup merobohkan lawan, agaknya tidak mempengaruhi pemuda itu sedikit pun juga. Memang, selain memiliki sin kang yang sudah tinggi tingkatnya, pemuda ini pun telah menelan sebutir pel merah yang mengeluarkan bau harum memenuhi mulut dan hidungnya, dan obat ini mempunyai khasiat mencegah hawa beracun yang hendak memasuki hidung dan mulut. Tiga puluh jurus telah lewat dan biarpun ia dapat melindungi tubuhnya dengan amat kokoh, namun sukar juga bagi sin kang untuk menembus kepungan lawan dan untuk membalas menyerang. Kedua belah pihak maklum bahwa kalau dilanjutkan, pertempuran ini akan berlangsung lama sebelum salah satu pihak menderita kerugian. Tiba-tiba sebatang tongkat butut meluncur dan menangkis ranting di tangan Kuan Jinyo. Tongkat butut itu berada di tangan. Seorang pengemis tua yang datang-datang membantu Sin Hang sambil berkata, Si Tian Tok Ong seanak istri benar-benar tak tahu diri, berani mengganggu calon Beng Cu, ketua, delapan penjuru si Tian Tok Ong dan anak istri terkejut. Terutama sekali Kuan Jinyo kaget ketika merasa betapa rantingnya terpental karena bertemu dengan tongkat butut itu. Mereka belum tahu siapakah adanya pengemis tua ini, akan tetapi harus diakui bahwa gerakannya cukup liai, jauh lebih ihai daripada pendekar buntung libutek. Pada saat itu, kakek yang baru datang berseru kuat, aye aaa, juga murid kuah kai telah kalian bunuh. Benar-benar keji dan jahat, tidak segan membunuh seorang gagu setelah berkata demikian kakek pengemis ini lalu memutar tongkanya menjadi makin seru. Kepandayan kakek ini hampir seimbang dengan kepandayan Kuan Jinyo, maka si Tian Tok Ong dan buterannya tidak membantunya karena lebih penting mengeroyok Sin Hang yang benar-benar luar biasa tangguhnya. Di dalam pengeroyokan tiga orang tadi, yang membuat Sin Hang agak sibuk adalah Kuan Jinyo, karena nyonya ini amat gesit dan cepat gerakannya. Memang ginkang dari nyonya tua ini lihai sekali sehingga ia disebut ahli T.E. In Ciong, loncat tangga awan. Kini setelah nyonya ini meninggalkannya untuk menghadapi kakek pengemis yang mengaku guru Ah Kai, Sin Hang merasa agak longgar. Lociampuo yang mengaku guru saudara Ah Kai, siapa nama Lociampuo yang mulia? Dan mengapa pula menyebut Bo Ang Seng sebagai calon Beng Cu delapan penjuru liar pun dikeroyok oleh dua orang pandai, Sin Hang masih sempat bercakap-cakap dengan kakek itu. Kakek itu mengeluarkan suara ketawa aneh, nampaknya dirang sekali. Si Cu, orang gagah, seorang diri kuat menghadapi keroyokan si Tian Tok Ong seanak istri, orang gagah lain manakah yang sanggup melakukan hal ini? Si Cu ternyata telah mewarisi kepandai, luar biasa dan kalau Lohu tak salah lihat, si Cu telah mewarisi kepandai yang pakek Sian Su. Maka sudah sepatutnya si Cu yang dicalonkan untuk menjadi Beng Cu delapan penjuru dalam pemilihan yang akan datang. Ketahuilah, Lohu, aku yang tua, adalah Cham Kau Sinkai, seorang pengemis perantau yang miskin, semua orang terkejut mendengar ini. Pantas saja demikian gagah, tidak taunya dia adalah tokoh persilatan yang amat terkenal namanya, akan tetapi yang selalu menyembunyikan diri sebagai seorang jembel sengsara. Ayah dari Tiang Chun Eng dahulu kenal kepada tokoh ini, bahkan seringkali mendapat petunjuk. Semua anggota Hekin Kaepang, biarpun belum pernah bertemu muka, di dalam hati mereka menghormat pengemis tua ini. Namun, nama besar Cham Kau Sinkai tidak berarti banyak bagi si Tiang Tok Ong seanak istri. Mereka terus saja mendesak dan Kuan Jin Imau juga tidak gentar. Rantingnya bergerak laksana kilat menyambar-nyambar. Dalam hal Bewe Kang, boleh jadi ia masih kalah setingkat oleh kakek pengemis ini, namun ginkangnya terang lebih tinggi dan hebat. Selagi pertempuran berjalan seru-serunya, tiba-tiba terdengar suara nyaring sekali dan dari atas menyambar turun seekor burung kim tiaw. Suara ini disesul oleh suara mendesis dan muncullah peluhan ekor ular berbisa, berlenggang-lenggok menuju ke tempat pertempuran. Akan tetapi selagi para pengemis Hekin Kaipang menjadi gempar, bayangan seorang laki-laki muda berkelebat. Beberapa kali tangannya diayun dan matilah ular-ular itu. Bahkan ketika kim tiaw menyambar turun, pemuda ini memukul dengan kedua tangannya ke depan. Buk burung itu terpental dan roboh dengan nyawa melayang. Bukan main marahnya Kuan Kok San melihat ular-ularnya dan burung kesayangannya tewas ia memetik nyaring meninggalkan Sin Hang dan sekaligus menyerang pemuda baju biru itu dengan ularnya. Pemuda itu tertawa mengejek. Kuan Kok San, apakah kau tidak kenal lagi kepadaku sambil berkata demikian, dengan berani ia mengulur tangan menyambar leher ular itu dan sekali meremas, leher ular itu wancur. Kong Titik Ji Kuan Kok San berseru kaget. Seruan ini keras sekali dan akibatnya aneh. Semua pertandingan berhenti saat ketika. Si Tian Tok Ong dan istrinya melompat mundur sehingga Cam Kasin Kai terheran-heran dan juga menghentikan gerakannya. Sin Hang sendiri melompat dekat pemuda baju biru itu memandangnya dengan metel, terbelalak. Li Butek juga berlari menghampiri dan memandang kepada pemuda yang baru datang dengan sinar metel, tajam. Semua orang memandang kepada pemuda ini yang bukan lain adalah Liu Kong Ji. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, Liu Kong Ji berhasil membawa lari Nalumei, puteri kepala suku bangsa Naiman itu. Nalumei yang cantik itu yang tadinya tertawan oleh Kong Ji dan menganggap pemuda ini sebagai musuh membantu orang-orang Mongol, setelah dibawa lari oleh Kong Ji merasa suka dan kagum kepada pemuda ini. Ia bahkan jatuh hati kepada Liu Kong Ji pemuda yang berwajah tampan dan pandai mengambil hati orang ini. Apalagi ia tahu bahwa Kong Ji berkepandaian tinggi luar biasa dan sekarang, setelah ia menjadi kekasih pemuda ini, kiranya hanya Kong Ji seoranglah yang dapat melindungi dirinya, dapat membalas sakit hatinya kelak terhadap Temu Jin dan pasukannya yang sudah membunuh ayahnya dan membasmi bangsanya. Di lain pihak, Kong Ji benar-benar boleh merasa puas mendapatkan seorang kawan atau kekasih seperti Nalumei. Tidak saja nona suku bangsa Naiman ini cantik jelita dan gagah perkasa, juga nona ini amat penurut dan setia kepadanya. Di samping menghiburnya, nona ini juga dapat menjadi seorang pembantu yang amat berharga dan boleh dipercaya. Bersama kekasihnya ini, setelah meninggalkan daerah utara, Kong Ji berpesiar ke pelbagai tempat indah. Di mana-mana ia meninggalkan bekas tangannya merobohkan jago silat-jago silat yang menjadi tokoh terutama di daerahnya, melakukan pencurian-pencurian barang-barang indah berharga dan emas permata untuk dihadiahkan kepada Nalumei. Dan ada beberapa kali Kong Ji memuaskan nafsunya yang seperti iblis, mencuri, membunuh dan mengganggu anak bini orang. Akan tetapi hebatnya, semua perbuatannya yang termasuk perbuatan busuk dan jahat, dilakukan tanpa diketahui orang lain, bahkan Nalumei sendiri yang menjadi kekasihnya atau boleh juga disebut istrinya sama sekali tak pernah mimpi bahwa Kong Ji telah melakukan semua perbuatan itu. Tentu saja Nalumei tahu bahwa kekasihnya suka mengambil barang-barang berharga dari kaum bangsawan untuk diberikan kepadanya, akan tetapi dia tidak menganggap hal ini sebagai kejahatan. Kalau orang berhadapan dengan Kong Ji, ia pasti takkan pernah menyangka bahwa pemuda ini mempunyai watak berburuk. Sebaliknya, dipandang dari luar, pemuda ini mempunyai gerak-gerak yang halus dan sopan, tutur sapanya halus, dan senyumnya murah. Bahkan pedang pak keksin kiam yang dirampasnya dari Gowilian, tak pernah diperlihatkannya kepada umum dan selalu disembunyikan di balik baju luarnya. Dalam sepak terjangnya yang sudah-sudah menghadapi para tokoh besar di dunia Gow yang ia tantang berpibu dan ia kalahkan, ia selalu mempergunakan kedua tangan kosong. Tak seorang pun tokoh Gow dapat menghadapinya lebih dari 50 jurus. Kepandayan pemuda ini memang lihai sekali yang tentu saja tidak amat mengherankan apabila diingat bahwa Liu Kong Ji telah mempelajari berbagai ilmu silat tinggi dari tokoh-tokoh besar. Ia pernah menjadi murid pamannya sendiri, yakni Liu Ksan tokoh Kuan Im Pai lalu mendapat gemblengan dari Liang Gito Jin dan Li Butek tokoh-tokoh Hoa San Pai. Setelah itu, ia menerima warisan ilmu silat tinggi dengan ilmu pukul Tinsan Kang dari Giyok Seng Chu, bahkan selama 4 tahun dilatih secara hebat oleh si Tian Tok Ong. Kemudian Dian yang terakhir ini membuat kepandayanya memuncak tinggi, ia menerima gemblengan bertahun-tahun lamanya dari HWAL Nghyong Gou Chiang Li. Semua ditambah lagi dengan kecerdikan otaknya yang luar biasa sehingga dia dapat menciptakan sendiri ilmu silat tinggi dengan kelo merangkai dan menyusun semua ilmu silat itu dijadikan satu. Setelah terbebas dari kejaran pasukan Mongol, dalam perantauannya, sesuai dengan desakan dan bujukan lalu meiket hasilnya, setiap kali mengalahkan lalu berkenalan dengan tokoh. Kang Ong, Kong Ji membicarakan cita-cita temucin yang hendak menguasai benua Tiongok. Ia bicara seperti seorang patriot yang hendak membelat tanah air, maka di mana-mana ia dihormati orang, mendapat dukungan banyak orang-orang gagah dan dianggap sebagai seorang pendekar muda yang sakti dan berjiwa patriot. Padahal semua ini dilakukan untuk memusuhi temucin dan untuk memuaskan hati dan perasaan nalumai yang tentu saja makin mencintainya. Juga di samping maksud-maksud ini, masih ada cita-cita lain yang selalu menggerogoti hatinya, yang selalu membuat ia termenung. Ia merasa iri kalau mendengar orang memuji-muji dan menjunjung tinggi nama besar Hwa Ing Hyong Go Chiang Lee. Ia ingin menggantikan nama ini, ingin duduk di tempat tertinggi dari golongan silat. Ingin ia mengepalai seluruh dunia Kang Ong sebagai seorang yang paling dihormati dan paling pandai. Untuk mencapai cita-cita ini, ia harus mempunyai banyak pendukung agar pada kesempatan para orang gagah memilih bengcu ia akan mendapat suara terbanyak. Kemudian ia mendengar bahwa di pusat perkumpulan Hekin Kaipang, yakni di Binambun, diadakan pemilihan untuk ketua baru. Mendengar berita ini Kongji tergerak hatinya. Ia tahu bahwa Hekin Kaipang adalah sebuah perkumpulan yang besar dan berpengaruh besar. Kalau ia berhasil menduduki kursi ketua perkumpulan besar ini, sebentar saja namanya tentu akan terangkat tinggi dan ini akan memudahkan tercapainya cita-citanya. Oleh karena waktu diadakan pemilan ketua itu sudah amat dekat, sedangkan Nalumei tidak memiliki kepandayan setinggi dia, maka kalau ia pergi dengan Nalumei tentu akan terlambat. Ia lalu menyuruh Nalumei menunggunya di tempat itu yakni di dalam sebuah kamar hotel besar di kota Kunleng, dan ia sendiri memergunakan kepandayannya untuk melakukan perjalanan secepatnya ke Binambun. Nalumei yang tahu akan maksud dan cita-cita kekasihnya, tidak membantah. Demikianlah ketika ia tiba di Binambun, ternyata ia telah terlambat satu hari, ia mendengar bahwa ketua Hekin Kaipang telah terpilih dan kini perkumpulan itu pindah ke Pulau Kim Keto. Dengan kecewa akan tetapi tidak putus asa, pemuda yang bercita-cita besar ini lalu menyusul ke Kim Keto dan secara kebetulan, sekali ia menyaksikan pertempuran besar. Ia tidak mengenai pemuda yang dikeroyok si Tian Tok Ong dan Kuan Kok San, akan tetapi melihat seorang pengemis tua bertempur melawan Kuan Jin Yo, Kong Ji berpendapat bahwa tentu pengemis tua itu seorang tokoh Hekin Kaipang. Maka untuk menonjolkan diri dan untuk mencari nama baik di kalangan pengemis, ia segera turun tangan, membunuh burung Raja Wali dan ular-ular kemudian membunuh pula ular yang dipakai sebagai senjata oleh Kuan Kok San. Ketika Li Butek berlari menghampirinya, wajah Kong Ji berubah, hatinya bergebar. Akan tetapi ia tidak takut, bahkan tanpa malu-malu ia lalu menjura kepada pendekar yang sudah buntung tangannya. Sementara itu, si Tian Tok Ong yang melihat betapa pihak lawan telah bertambah dengan Liok Kong Ji dan melihat bahwa sekali gebrak saja Kong Ji sudah berhasil mengalahkan Kua Kok San, mengertilah ia bahwa pihaknya menghadapi bencana kalau pertempuran itu dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.